Jaringan praktek prostitusi untuk keluarga negara asing di wilayah Cipanas, Kabupaten Cianjur diungkap jajaran Satreskin Porras Cianjur. Polisi berhasil mengamankan 5 orang pelaku, selain itu polisi pun mengamankan 8 korban, diantaranya 3 laki-laki sebagai ladyboy, 5 orang perempuan yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial untuk wisatawan Timur Tengah. Inilah 5 orang pelaku penjual wanita dan laki-laki untuk dijadikan pemuas nafsu sejumlah wisatawan Timur Tengah yang ada di kawasan wisata Puncak Cipanas, Kabupaten Cianjur. Selain pelaku, polisi pun mengamankan 8 korban, yaitu 3 laki-laki sebagai ladyboy, dan 5 orang wanita yang dijadikan pekerja seks komersial. Selain para pelaku dan korban, polisi pun mengamankan barang bukti yaitu uang 3,1 juta hasil dari transaksi seks, 6 buah telpon genggam dan alat kontrasepsi, serta mobil pelaku. Menurut keterangan pihak kepolisian, pengungkapan kasus yang dilakukan dengan cara pengintaian oleh anggota Satreskrim, dalam pengintaian tersebut didapati beberapa mobil yang berkeliling di sekitaran villa dan lokasi tempat hiburan di daerah Cipanas. Modus para tersangka, merekrut korban untuk dijadikan pekerja seks komersial dan ladyboy untuk kemudian diangkut dan dieksploitasi secara seksual, sehingga orang tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi seks. Seorang pelaku yang dikenal sebagai Mucikari, berkeliling menggunakan mobil yang didalamnya terdapat wanita, yang ditawarkan khusus ke warga negara asing berkebangsa anti-mur tengah. Setelah dilakukan penyergapan, pihak kepolisian berhasil mendapati beberapa tersangka yang memiliki perannya masing-masing. Pakai kendaraan roda 4, roda 2, menawarkan keliling kepada para tamu-tamu wisatawan yang ada orang asing yang ada di kota bunga atau villa, yang ada di villa. Mereka menawarkan untuk dijajakan untuk melayani kegiatan seks bagi orang asing. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 2 ayat 1 nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun.